Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi hari ini tanggal 23 Pupul hari 2022 mengetengahkan informasi tentang mahasiswa Kuin Suh Medan Demo Tuntut Penurunan Uang Kuliah Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisarian Fakultas Syariah dan Hukum Kuin Suh melakukan aksi demonstrasi pada selasa 22 Pupul hari 2022 siang Aksi masa yang digelar di gerbang pintu masuk kampus Kuin Suh Masa sempat melakukan pembakaran ban bekas serta melakukan pemboikotan dengan mengunci pintu gerbang alias mengembok pintu gerbang masuk dan keluar kampus Akibatnya aktivitas mahasiswa maupun sibilitas akademik sempat terganggu atas adanya aksi tersebut Dalam orasinya, masa aksi menuntut dan meminta adanya penurunan uang kuliah tunggal atau UKT Dan mempertanyakan terkait biaya siswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Mahasiswa merasa kecewa terhadap pihak rektorat Uin Suh yang dinilai abai terhadap mahasiswa mengenai uang kuliah Masa aksi juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan rektor Uin Suh saat ini Jalannya aksi masa nyaris beberapa bentrok Aksi kali ini adalah lanjutan dari aksi sehari sebelumnya Demikian informasi ini disampaikan sudah dapat diketahui dan dimaklumi Selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan berharap kepada semua pihak untuk menjaga kesehatan pribadi masing-masing dengan menerapkan tokoh kesehatan Untuk itu sekali lagi diucapkan terima kasih atas perhatiannya Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisioner Fakultas Tarihan dan Hukum Uin Suh Menyatakan bahwa saya tindakan ini Aksi ini kami lakukan karena kecewa terhadap rektor Uin Sumatera Utara dan birokrasi Uin Sumatera Utara Yang telah tidak acu terhadap mahasiswanya karena tidak menjalankan Amal keputusan Menteri Agama nomor 84 tahun 2022 Yang mana keputusan Menteri Agama nomor 515 itu memperbaloi keputusan Menteri Agama nomor 515 Yaitu memberikan pertolongan terhadap uang kuliah mahasiswa dan perpanjang pembayar masa uang kuliah Kemudian kami juga meminta kepada Uin Sumatera Utara untuk transparansi Perihal acara, perihal dana, GIF yang telah diseberikan kepada mahasiswa Yang mana pada saat itu mahasiswa-mahasiswa terpaksa harus membayar uang kuliah yang sebelumnya juga Mereka itu saya dari pengurus impunan Masya Islam Komisioner Fakultas Tarihan dan Hukum Uin Suh Mereka kan kami posisi tidak percaya terhadap Rektor Uin Sumatera Utara dan Birokasi Uin Sumatera Utara Terima kasih, saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh